Sekarang kita akan mempelajari bidang datar segi 4. Saya akan ambil bangun ruang kubus ini. Kita perhatikan, di sini permukaannya segi 4. Mengapa dikatakan segi 4? Karena sisinya ada 4, ini sisinya. 1, 2, 3, 4. Ini juga permukaannya, ini juga segi 4. Perhatikan sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita juga bisa ambil ini, ini balok permukaannya, ini juga segi 4. Sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lihat ini prisma. Permukaan ini, ini kita katakan juga segi 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang akan kita gambar di papan tulis. Kita lihat di sini. Ini adalah segi 4. Ini segi 4, sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini segi 4, sisinya ada 4. Ini juga segi 4, sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga segi 4, sisinya 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga segi 4, sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Demikian juga ini. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lihat yang bukan segi 4. Di sini adalah gambar yang bukan segi 4. Ini bukan segi 4, karena sisinya lebih dari 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga bukan segi 4, ini adalah segi 3. Sisinya ada 3. 1, 2, 3. Ini juga bukan segi 4, kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga bukan segi 4, ini adalah lingkaran, bukan segi 4. Ini juga bukan segi 4, walaupun kita lihat sisinya 4, tapi di sini bukan garis lurus. Jadi ini bisa dikatakan bukan segi 4. Terima kasih.